Hai lihat apakah Onyx atau Rebellion Zion yang akan mengamankan game ketiga kali ini match ketiga satu sama guys mana ini akan menjadi menjadi apa yang menang kok dilih masalah paling masalah lebih cepat dibanding ketika dia harus menjadi romer dan untuk dari segi itemnya juga nanti dia bakal lebih cepat lagi menatkan ada pelitifkan jadi akan ada hardguard-hardguard yang baru bakal muncul di game ini ya dan juga jalan rotas dari Onyx ya dipegangi loh pergerakan dari Rebellion Zion padahal ini sebenarnya adalah menciptakan satu ruang gerak agar Little Wonder bisa diambil oleh Kairi ya dan ini menyebalkan dari Angela ini ya nggak cuma dari hardguard ini nggak pakai skin-nya itu itu ketika diikat dengan Wow Audi yang pegang apa-apa untuk dihajar ramai-ramai kata lawannya akan terdiam terpaku Heru nek ibu apa kubre apalagi dari San dia membawakan focusing mark ya jadi ada tambahan dipegang kubre belum juga giliti yang membuat dia jauh lebih cepat untuk kabur dan menarik karena itu ada satu buah begitu bukan misteri shock udah ganti Parkin Hunter nggak 10% tapi 5% walaupun 5% tetap diskon tetap diskon tetap lebih cepat lagi buat dapat item-item yang dia mau Onyx time dan ada beberapa quantum card juga sempat terlihat di Vincent bersama dengan Heist Armor ini yang kamu oke tapi kiboy belum level empat weh-weh diharap oleh pemain menerima jenis jenis jatuh ke tangan seorang Heist tapi kairi mulai datang dengan satu buat apa soplankan karena main Bu auditisi menangani ada depannya dengan sebuatan revenge membuat seorang Kairi harus mundur tapi auditisi auditisi gak mati kuat sekali dikeluarkan oleh Boots dan sekarang untuk tertutupnya ini mungkin jangan ada kontes karena anda aja kasih santai dulu gak sih kali perusaha scaling ini dia berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif yang memang di-early harus bisa dipetangkan suuruh wah pak QR kode boleh emang boleh boleh flicker woi jos hui uniqu ini ini konek Ya Allah kipui gak konek Kipui gak konek guys Kipui gak konek guys Gak konek Gak konek Ini rumput tadi om Ada satu mataling yang gak konek kepada siapa-siapa Dan bukan memaksa dari Diainya Tapi sebenernya gak ada masalah juga ya Karena tadi ada inisiasi yang sia-sia Jadi banyak waktu yang terbuang Karena mereka menggunakan format geng He 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 Dan ini dari segi itemnya kita memang ngeliat bahwa Belum ada perbedaan gold yang terlalu sesingikan Masih menjadi item-item mentah aja Tapi dari para misu udah pegang secara enchanted talisman Enchanted talisman Enchanted talisman Oke Dan ya Itu starlim side sudah dibawakan oleh cewek Yang bersebut demetnya sebenernya dia sudah punya Di obligeam dengan satu item tersebut dan setup yang lain Ini akan terjadi untuk area Turtle He 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 Dan itu udah makan 2 HP Baranya ya Harus berhati-hati kalau memang di Wawak V1 dengan cewek Masuk 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 ya Hai perjalanan panjang Hai di bottom lane menuju ke Midland karena butuh bantuan Hai dan itu bener-bener bagus banget ya karena Hai rela untuk menyiap guys demi bisa untuk mendapatkan tukar 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 lain atau memenangkan tipe di turtle tadi itu momen Hai asyik banget tidak bisa jatuh kesana keupas itu ya akhirnya untuk outer tarut harus direlaka tapi mereka dapetin mid lane untuk outer tarutnya berarti rotasar dan terjaga Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan swanking dan untuk purple-pupu redbox bakal ter-expose lebih mudah dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebellion tetap mendapatkan gold clip atas Onyx Oke tapi kiboy dapatkah kaling lagi ke arah seorang Hai sekali target yang diinginkan dan cewek mencoba untuk mencoba dengan satu buah zaman force dibuka begitu saja sementara main-main odari Rebellion jangan tidak bisa untuk memberikan backup sehingga memaksakan odysi halus mundur terlebih dahulu Hai clicker udah digunakan Fatalink udah keluar target ya ke Hai Amor Hai Amor Hai Amor menahan Hai Amor dengan nantinya gold altar di pengolah ini terlalu maju terlalu maju terlalu maju nice Wah Wah Martin ngecas udah mulai berjalan rapi Hai aman aja tapi dengan tempest update bersama dengan adanya hardcard ini mereka juga bisa setelah sendiri tanpa adanya gitu loh free Tartok guys free Tartok harusnya sih ya ya jenisnya ya jenisnya emang enak berubah jaga lain kalau gitu selain menambahkan efek gamut fisikalnya nanti akan masuk jengbar ya masuk aku dari Rebellion mereka mulai harus berhati-hati sih kalau mereka mau invasi ke area jaga lain jauh enak bisa lebih semua karena kalau ya tinggal masuk udah jenis-jengbar nah dimakan Hai Samor tes tes Hai dapet pak apa asis bisa ini coba ditahan pakai tali B Hai mundur dulu eh bedanya cuma 300 perak wah dapat turut mana ah yang benar yang benar guys yang besar jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Hai Amor tadi ya yang ada di bottom line karena sekali lagi Engage yang dilakukan oleh Audi TZ miss terkena papan string dan akhirnya muncul tadi buat kary-nya menurut aku kiboy-nya sih yang create space-nya bagus banget dia tahu dia harus jadi targeting dari kiboy ini udah jelas dan sekarang gimana caranya PR dari olik olik terlalu anu ya pembangun juga oleh revilion aduh buk biasa piknikanek wajar kiri wajar sih gajah piknikan aneh tapi sejauh kita melihat memang car selalu melakukan segera pipikan aneh guys tapi emang OP sih ya gimana ya Fred ini kok terlalu OP Beatrix juga OP light game solo-solo-solo oke udah tes 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 nice wih hampir kena cewek di wush ah mati mati ya wuh nice dapet siapa ya Allah dapet pincen ya hilang pas ilang ini judulnya tepat sasaran tepat sasaran cus prot cus prot waw 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 ada kairi disana ya kairi ini apalagi dengan metode speedpush ya bisa banget dibawakan oleh kairi ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga sans sebenarnya nunggu formasi 4-1 yang bisa dibawain sama aku nih kayak biarin aja sans yang coba untuk melakuin speedpush menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hardguard jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika teamfight nya nanti udah dilakukan sama sans dia udah muncul disitu di top ambil Nusantara cya teknologi menjadi berada itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion menantikan sudah nanti membuat ilmu mento dengan patah link ini bakal gini banget sih kalau ini bakal terjadi kecuali ya lebih easy bisa bikin momen juga dengan Final Revenge ini bakal ngincep siapa dia harus ngincep ceweknya tapi sempet kejadian kan tadi tuh sebelum waktu teamfight buat pertama tapi masalahnya follow up nya nggak ada dari pemain-main Rebellion Zion sehingga dari auditisi berhasil ditumbangkan oleh pemain dari onyx dan Vincent yang memiliki load rate 100% kali ini sudah mulai melakukan ke area LT merebut menyemua ke airi selesai untuk mendapatkan retribution dan heist tumpang lo 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 kelas sorry bro ntar waduh langsung dibalikan guys kiboy gak ada bolo aboy wih wih terus kelas bagus kelas 12 menit kelas eh kelas 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 kelas